Terima kasih ada masih bersama kami, kita lanjutkan kembali masih bersama dengan Pak Benyamin. Pak Benyamin masih bersama dengan kami? Iya, masih. Baik Pak Benyamin, kita melihat tahun ini titik-titik kematian ini di beberapa wilayah lebih mudah diprediksi, namun perilaku pemudik ini membuat beberapa faktor menjadi unpredictable ya Pak ya. Kalau kita lihat menumpuknya kendaraan di beberapa pintu tol, mungkin di Brexit ataupun di Cikarang dan di Jakarta, ini sebetulnya bisa jadi unpredictable padahal kita punya aplikasi Waze atau Google Map dan lain-lain. Bagaimana ini Anda melihat ini Pak? Iya, jadi kecenderungan mas ini kan menghabiskan waktu liburannya sampai akhir ya. Hari Senin misalnya mereka sudah masuk bekerja, dia akan cenderung untuk menghabiskan waktu liburannya sampai dengan hari Sabtu, bahkan hari Minggu baru mereka kembali. Baik, kami mohon maaf atas gangguan audio yang kemudian terjadi dengan Pak Benyamin, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Benyamin. Oke, terkait dengan strategi rekayasa lalu lintas lah ya, seberapa, ya ini memang urgen sih, urgen ataupun perlu ya, perlu gitu ya, ini untuk mengakali lah ya, terkait dengan truk-truk yang masuk lebih awal di arus balik nanti gitu. Ini sebetulnya bisa jadi strategi yang bisa dilakukan ya, sebetulnya? Ya, ya seperti tadi disampaikan Pak Kompes Benyamin ya, dalam kondisi tertentu polisi punya kewenangan diskresi, artinya bertindak sesuai pertimbangan di lapangan gitu. Tidak sesuai regulasi yang sudah ditetapkan oleh misalkan kementerian berhubungan tadi, karena faktor kemacetan, faktor bahaya potensi kecelakaan. Karena kan kalau, apa, kita tahu bahwa kondisi truk kita banyak di antara mereka yang mungkin, apa namanya, kondisinya sudah usia uzur gitu, terus kemudian seringkali overload gitu, kendaraannya. Sehingga kecepatannya menjadi sangat pelan gitu, dan kita tahu bahwa kalau di tol itu ada kecepatan minimal namanya. Kenapa dibuat kecepatan minimal? Agar tujuannya adalah kendaraan itu seragam kecepatannya. Ketika kendaraan seragam, potensi kecelakaan itu berkurang. Tetapi kalau yang satu kecelakaan pelan sekali, terus kemudian yang satu tinggi sekali yang kendaraan kecil, perbedaannya gapnya sangat ekstrim, ini potensi kecelakaannya sangat tinggi. Baik, kita langsung kembali ke Pak Benyamin. Pak Benyamin, yang baru saja disampaikan Pak Izul ini adalah mengenai kecepatan. Saya sendiri pun sebagai pengguna mobil juga, ini kalau melihat di sebelah kanan itu kadang-kadang suka lambat gitu Pak. Lalu di sebelah kiri juga sama-sama lambat, tiba-tiba macet di belakang, padahal depannya kosong. Bagaimana sih Pak menumbuhkan ini supaya bisa menjadi lancar ini Pak, kesadaran ini? Itu memang yang harus kita tertipkan ya, ini kan biasanya terhadap kendaraan-kendaraan barang ya, kalau kendaraan pribadi mungkin sedikit sekali ya, seperti itu ya. Memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa ada batas kecepatan minimal, maksimalnya pun ada supaya tidak kebablasan juga gitu ya, jangan sampai kecepatannya tinggi justru menimbulkan kecelakaan. Nah ini juga nanti yang menjadi atensi kami, terutama pada tanggal 30 pas pemberlakuan kendaraan-kendaraan truk untuk bisa beroperasional lagi. Dan ini kalau nanti memang menimbulkan, kita akan keluarkan ke jalan tol, keluar dari jalan tol, atau kita masukkan ke kantong-kantong parkir dulu untuk sementara, sampai situasi landai baru bisa kita jalankan lagi. Oke, Pak Benjamin, ini terkait dengan pemetaan lah ya di jalur-jalur ataupun di simpul-simpul yang biasanya terjadi kemacetan. Strategi yang akan diterapkan di simpul-simpul tersebut seperti apa, dan jalur-jalur alternatif yang ditawarkan kepada masyarakat yang nanti akan ada di arus balik, seperti apa, Pak Benjamin? Baik, jadi begini. Yang pertama, saya sampaikan kalau dari arah Lampung menuju ke Jakarta, ya mungkin tidak terlalu banyak masalah. Karena ketika kapal turun, dia akan langsung hilang masuk ke tol menuju ke arah Jakarta dan cenderung lancar ya. Kalaupun macet-macet paling menjelang masuk ke arah Tomang lah. Kemudian yang lebih penting lagi, ini kendaraan yang dari arah timur atau dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Ini kita akan masukkan mulai dari Gringsing. Gringsing ini kebetulan berpotongan dengan arah yang dari barat di Pantura itu. Ya ini tentunya memerlukan pengaturan, tetapi tidak terlalu parah juga karena pasti akan kita prioritaskan yang dari arah timur untuk masuk tol fungsional. Besok pagi jam 6 sudah dioperasikan oleh Polda Jawa Tengah. Dan ini langsung menuju sampai ke Pejagan, sampai ke Berbestimur ya. Nanti sudah masuk tol yang sebenarnya yang berbayar ya, yaitu di Getol Kaligangsa. Di tengah-tengah itu juga sepanjang 110 km itu juga banyak sekali fasilitas yang disiapkan oleh petugas-petugas yang ada. Baik ya Pak Benyamin, mengingat waktu sangat pendek. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lansetok. Selamat bertugas, semoga pengaturan untuk nanti lalu lintas di arus balik dapat berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Pak Benyamin sudah bergabung. Mas Isul juga terima kasih sudah hadir di studio kami di Lansetok. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lansetok. Hari ini Anda bisa menikmati informasi dan saling kepada kami melalui email di redaksi berita1.tv. Ya, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan Lansetok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!